Viral potret Frenzelari Oktavianus, 43 tahun, berjalan kaki sambil membawa poster dan menawarkan ginjalnya untuk dijual. Ia melakukan hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan lantaran mengaku terdampak COVID-19. Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, lantas memberikan komentarnya. Dikutip dari TribunJateng.com, Frenzelari Oktavianus adalah warga klaten Jawa Tengah. Tak adanya biaya untuk menghidupi anak dan istri ditambah harus melunasi utang, membuat Frenzel memutuskan untuk menjual ginjal. Frenzel dirumahkan lantaran perusahaan cuci mobil tempatnya bekerja, sepi pelanggan akibat virus corona. Frenzel diketahui berjalan kaki dari Klaten ke Semarang untuk bertemu dengan Ganjar Pranowo. Namun upaya Frenzel gagal lantaran Selasa 5 Mei 2020, ia dijemput oleh tim ekspedisi di Semarang. Terkait aksi Frenzel tersebut, Ganjar Pranowo tegas menyayangkan aksi itu. Ia menyarankan agar Frenzel meminta bantuan ke kepala daerah masing-masing daripada langsung memutuskan untuk menjual ginjal. Ganjar Pranowo menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan Frenzel justru menunjukkan bahwa suasana yang terjadi sangat mengerikan. Padahal apa yang dibayangkan tidak semengerikan apa yang terjadi. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!